Pencabutan izin usaha belasan outlet Holy Wings Jakarta dicabut karena ditemukan sejumlah pelanggaran. Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan Pemprov DKI Jakarta atas perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pencabutan izin tersebut menjadi sorotan semua kalangan masyarakat. Bahkan tak sedikit pendakwah ikut mengenanggapi nasib ribuan karyawan Holy Wings usai tak diizinkan beroperasi lagi. Salah satunya Ustadz Syam. Melalui akun TikToknya ia mengunggah video untuk memberikan tanggapan. Ayah satu anak ini meyakini nasib ribuan karyawan Holy Wings akan membaik setelah kejadian tersebut. Lantaran telah diselamatkan oleh Tuhan. Dirinya juga turut menyinggung soal pekerjaan dan gaji haram. Kemudian pada akhir keterangan dalam video itu, dirinya menuliskan doa untuk karyawan Holy Wings. Harapannya para karyawan yang terdampak bisa mendapatkan ganti pekerjaan yang baik. Hingga kini unggahan tersebut telah disukai 600 ribu lebih netizen dan 300 ribu lebih komentar. Netizen pun turut mendoakan nasib para karyawan agar diberikan pekerjaan yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!